Intro 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 Berdasarkan nota Vantuli Ting atau nota penjelasan tentang kontrak antara Gubernur Jenderal Belanda Cornelis Kater dengan panembahan Muhammad Kesumanegara bin Sultan Anom tanggal 25 Oktober tahun 1869 terdapat penjelasan tentang pemerintahan di wilayah kekuasaan mengkiang di muara sungai Moncang yang telah ada sejak tahun 1380 Kerajaan ini dibangun oleh Pangeran Satri Mas Agung anaknya Ratu Agung Gu Mantar dengan gelar Pangeran Mas Agung Ratu Agung Gu Mantar merupakan anak kedua dari penguasa kerajaan lawai yaitu Fateh Bacinga dengan Ratu Lawai Selanjutnya dalam nota disebutkan bahwa penyebaran agama Islam di mengkiang dimulai pada masa Pangeran Agung anaknya Fateh Gemuk yaitu ketika terjadinya Perang Sanggau pada tanggal 8 Mei tahun 1622 Dalam Perang Sanggau tersebut Tanah Sanggau berhasil dikuasai oleh Kesultanan Mataram yang juga ikut berimbas pada situasi di mengkiang Penyebaran Islam di mengkiang makin berkembang ketika masa Kiai Mas Temenggung membangun terusan atau sungai buatan yang memisahkan pusat pemukiman kerajaan mengkiang Ketika pembuatan terusan tersebut terdapat beberapa pancaran mata air yang ketika dirasa-terasa manis sehingga terusan atau sungai buatan itu disebut sebagai sungai air manis Kiai Mas Temenggung kemudian membangun masjid pertama di mungguk mengkiang di seberang sungai air manis yang dipergunakan sebagai tempat sholat Setelah membangun masjid pertama tersebut, Kiai Mas Temenggung mendapat nama kualian yaitu Syekh Rijalul Ghaib Itan Zulrahma Kiai Mas Temenggung atau Syekh Rijalul Ghaib Itan Zulrahma kemudian memiliki anak yang bernama Pangeran Masiran yang memiliki nama kualian bergelar Syekh Abdal Ahmad Pangeran Masiran atau Syekh Abdal Ahmad memiliki anak bernama Pangeran Mas Suta Manggala atau Temenggung Mas Tunggul Ataupun bergelar Sultan Tirdaus yang memiliki nama kualian bergelar Syekh Nurul Mukminin Ya'autat Muhammad bin Ahmad Yang disebut juga sebagai penjaga masjid pertama di mungguk mengkiang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedikit mengulas cerita makam yang ada di desa mengkiang Ceritanya pada awal bulannya saya disuruh Bapak Sekretaris Deerah Pak Sekda untuk mencari makam yang ada di desa mengkiang Jadi pas waktu itu Bertepatan tanggal 20 Desember kalau tidak salah saya disuruh Pak Sekda Jari Jadi Pak Sekda bilang tanggal 25 pasti ketemu Jadi Alhamdulillah saya cukup usaha dengan kawan-kawan yang ada di desa mengkiang Untuk mencari makam yang ada di desa mengkiang Jadi ceritanya posisi pas saya cari dengan kawan-kawan Dan cukup rintangannya Hambatannya untuk mencari makam yang ada di Brangni Luar biasa Kenapa? Pada pencarian pertama Kami termasuk diterpak oleh angin yang cukup deras Cukup lumayan lah kayak angin putih beliung gitu Pak Jadi bambu-bambu kayak berserakan kayu-kayu kayak daun-daun berhamburan gitu kami cari Sekali pas waktu itu hujan Sekali hujan Saya bilang sama kawan-kawan waktu itu Pak Coba kita duduk untuk itu Untuk berpikir sejenak Bagaimana kita berniat dalam hati Jadi kita mencari makam yang akan kita cari ini Saya bilang sama kawan-kawan Pas waktu itu kawan-kawan itu diam kan Diam pada posisinya masing-masing Jadi saya bilang Coba niatkan dalam hati Setelah niat Saya bilang ambil barang Kita usahakan cari Pas pencarian pertama Pencarian seterusnya itu Di bawah kaki bapak itulah Batu ini bersandar Di bawah kaki inilah Batu itu Lalu bapak itu terkejut Betul-betul kata orang mengkiang bilang Batu makam ini makam keramat Dia bilang Padahal udah putar-putar carinya Kok tiba-tiba ada di kaki saya Kata bapak itu bilang Inilah kata orang bilang Makam keramat itu Nah jadi Pas selesai pencarian Ya kami bersihkan batu ini Sambil niat Bersihkan Dalam hati Kami ini mau membangun Makam ini Selesai kami bersihkan Pas waktu itu mau Maghrib Tutup Maghrib Pulang Selesai pulang Saya juga bertanya sama Seorang nenek Seorang nenek itu Kata dia bilang Saya sering nyampah tengkawang Nah itu tengkawang yang disampah beliau Sudah tanah Jadi Mereka menyampah tengkawang ini Ramai Nenek itu belakangan Akhirnya tiba-tiba nenek itu Perasaannya itu Tiba-tiba Ada sesuatu gitu Di belakang beliau gitu Jadi beliau itu noleh Noleh Nengok Kok berkelambu gitu bah Ada kelabu kuning gitu Di makam ini Di tempat ini tadi Kok ada kelabu kuning Sekali dia Nenek tadi Mau manggil kawannya tadi Mau lihat sama-sama Sekali Kawannya datang lagi Tiba-tiba Kelabu itu Nggak ada lagi Hilang Nah gitu Itu cerita Dari nenek tadi Sama saya Pas nenek itu bilang gitu Lalu tiba-tiba Bayangan dari makam Bayangan dari Apa itu Makam ini Rahmat hidayahnya itu Datang ke rumah saya Waktu itu Malamnya Pas malam Maghrib Dia datang Ke rumah saya Dia bilang Saya baru dua cerita kan Dua cerita Jadi bayang itu Menyerupai cahaya Saya nggak tahu Persis bagaimana Bentuknya Cuma saya tahu Wajahnya Kayak laki-laki Badannya Tinggi Pokoknya agak Besar lah Tiba-tiba Badan putih Semua cahaya Bercahaya Datang ke rumah saya Jadi tolehan saya Pertama Saya lihat barang itu Tolehan saya kedua Saya tidak melihat lagi Cahaya itu Tiba-tiba menghilang Cahaya tersebut Jadi Saya cerita lah Sama Pak Pak Sekidawang itu Pak Cimana Pak Saya ada hidayahnya Makam itu Jadi Bapak Sekidawang Dibilang Nanti kita tolong Dibangun Atau dibikin Tanda Untuk Kedepannya Biar Tidak hilang lagi Jadi Dia akan usaha Bangun Biarpun Makamnya Agak Acak-acakan Kayak ini Tapi Alhamdulillah Pertama kali Membangun Makam ini Kejadian Yang ada di Waktu pengerjaan Ini pertama Makam ini Nisannya Berubah Waktu itu Ceritanya Nisannya Lari ke Kaki Kepala Kepala Kaki Berubah Nah itu Yang pertama Yang kedua Ceritanya Kami Waktu Pengerjaan Pisau Semen Yang Tukang kerja ini Hilang Sampai Sampai Bercari Dua hari Cari Sekali Bapak yang Kerja itu Tidur Tengah hari Selesai pulang Dari makam ini Tidur Dia itu dapat Petunjuk Dia bilang Kenapa Kau capek-capek Cari pisau Semen Ada Aku selipkan Di Itu Diselipkan Di Pokok Bambu Dia bilang Sejenis Suara Jadi Datang Bapak sini Ketawa-ketawa Dengan saya Jadi Bapak Berlaku Aku Mimpi Tadi Siang hari Dapat Tujuk Rupanya Pisau Semen Saya Ada di Pokok Bambu Dimana Dia bilang Disitu Rupanya Pas Bambu Itu Bapak Ditangkap Ini Pisau Saya Inilah Kejadian Kejadian Waktu Pengerjaan Yang ada Di Pengerjaan Makam Keramat Cuma Kejadian Yang Menyerupai Peristiwa Yang ada Saya Juga Pernah Bermimpi Bermimpi Pas Kebetulan Saya Ini Dari Balai Sebut Saya Istri Saya Di Mengkiang Saya Istri Di Mengkiang Sudah 6 bulan Waktu itu Saya Bermimpi Antara Tidur Dengan Bangun Mimpi Saya Waktu itu Datang Dua Pengawal Dari Kayak Sejenis Orang Kayak Sejenis Raja Kayak Pengawal Raja Dia Bawa Tumbak Satu Kayak Apa Itu Pengawal Pengawal Raja Datang Ke rumah Saya Assalamualaikum 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 Ada Apa Ini Bahasa Sanggaunya Ada Ngomong Sama Saya Ada Kami Dua Di Perintah Raja Ada Perintah Apa Itu Raja Itu Nak Nak Bertemu Dua Ikau Ya Di Pengawal Apa Salah Kita Dengan Raja Mada Si Salah Dengan Raja Cuma Raja Itu Nak Bertemu Dengan Kau Tapi Kalau Kita Boleh Koti Koti Kita Bahasa Kita Dengan Pengawal Tadi Kalau Kita Boleh Koti Namakan Perintah Raja Atau Boleh Arus Ikut Pengawal Tadi Mau Kita Dijing Dua Tangan Tadi Dijing Dikipak Jadi Dari Rumah Saya Tadi Saya Turun Turun Saya Datang Ke Jamban Saya Berpikir Berpikir Saya Ini Ini Kalau Saya Nenjak Air Pasti Tenggelam Tapi Alhamdulillah Mungkin Dapat Megijat Dari Allah Kan Saya Dari Pengawal Tadi Tiba Tiba Saya Pengawal Tadi Nginjak Sungai Tadi Tidak Basah Saya Pun Nginjak Sungai Tadi Tidak Juga Basah Kayak Berjalan Di Tanah Berjalan Di Tanah Tiba Tiba Pas Di Pertengahan Batu Pemakan Ada Batu Pemakan Di Sungai Mungkin Ketengah Batu Pemakan Tiba Tiba Saya Terkejut Sungai Itu Bisa Tebelah Menyisih Sungai Menyisih Lalu Timbul Tangga Untuk Turun Turun Kebawah Ke Dasar Tanah Tadi Saya Ikut Apa Yang Diperintahkan Pengawal Tadi Saya Turun Kebawah Tiba Tiba Datang Ke Tanah Tadi Pengawal Saya Ngedip Mata Saya Sekedip Sekedip Mata Saya Tiba Tiba Sekedip Mata Saya Lalu Saya Buka Mata Saya Rasa Saya Sudah Di Dalam Rumah Rumah Istana Ini Saya Cerita Tidak Perlu Saya Cerita Bohong Ini Jarak Cerita Saya Sedujur Jujur Hati Saya Karena Saya Takut Nanti Petanggung Jawaban Saya Nanti Mati Nanti Jadi Saya Turun Tiba Tiba Pas Ke Istana Raja Tadi Kata Pengawal Tadi Bilang Yes Ngapai Ikau Tunggu Sudah Ngapai Ada Kami Dua Nang Ngang Raja Ngelapur Ikau Datak Dalam Arti Dia Disuruh Nunggu Saya Itu Melihat Sekeliling 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 Tadi Istana Sekeliling Ruangan Kerajaan Tadi Saya Lihat Pondasi Rumah Raja Itu Memang Besar Itu Kuning Mas Intan Ada Semua Jadi Saya Lihat Sekeliling Sekelilingnya Percis Kayak Gitu Semua Jadi Saya Lihat Tempat Raja Duduk Tadi Kayak Tangga Naik Ke Atas Jadi Situ Ada Sejenis Istan Apa itu Kayak Bangku Kerajaan Kayak Mahaligai Kerajaan Saya Lihat Lihat Disitu Ada Untuk Kipasnya Ada Payung Ada Percis Cerita Di TV Padahal Saya Baru Maksudnya Baru 6 Bulan Di Munti Terima Jadi Tiba-tiba Saya Terkejut Oh Ngapain Istana Raja Jadi Saya Nunggu Pengawal Tadi Dalam Menunggu Pengawal Tadi Tiba-tiba Saya Terkejut Terkejut Saya Tidak Sempat Saya Pula Temu Haji Ati Jadi Saya Terkejut Dalam Arti Terkejut Istri Saya Membangun Saya Tapi Kelinga Saya Masih Kedengaran Bang 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 Jadi Kelinga 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 Masih Kedengaran Untuk Mendengar Istri Saya Membangun Saya Tapi Saya Di Dalam Stana Raja Jadi Saya Terkejut Saya Terduduk Dalam Kelampu Tadi Ada Apa Dalam Mimpi Tiba-tiba Saya Bertemu Sama Masuk Di Lingkuan Raja Ada Apa Jadi Itulah Ceritanya Untuk Saya Jadi Saya Penasaran Penasaran Saya Terus Gali Istri Mimpi Saya Rasakan Saya Tanya Tanya Sama Bapak Yang Ada Di Mengkiang Ini Yang Tua Tua Jadi Mereka Bilang Memang Ada Makam Keramat Sini Makam Keramat Yang Ada Di Bapak Makan Makam Raja Mereka Bilang Orang Tua Bilang Itu Makam Raja Tapi Dalam Arti Makam Raja Mungkin Mereka Itu Tidak Perlu Biru Mungkin Mencari Makam Ini Tapi Saya Rasa Makam Ini Perlu Di Perhatikan Perlu Perhatikan Perlu Perlu Dicari Dalam Arti Kebenaran Bukan Dalam Arti Sejarah Kita Dengar Orang Tua Bilang Akam Menemu Kelambu Kuning Tapi Tidak Dicari Dalam Arti Sejarah Kita Bohong Ini Yang Pasti Saya Lihat Bukan Dalam Arti Saya Dengar Cerita Dari Orang Tua Jadi Saya Pasti Melihat Inilah Yang Dikatakan Keramat Jadi Udah Kuas Saya Cari Cerita Jadi Akhirnya Alhamdulillah Saya Waktu itu Konsultasi Sama Pak Sekda Bagaimana Pak Ini Makam Kita Jaga Kita Rawat Bagaimanapun Kita Harus Merawat Makam Ini Kenapa Inilah Cikal Bakal Dari Pasak Sanggau Inilah Cikal Bagaimana Saya Usaha Rawat Sendiri Sementara Ini Biarpun Dengan Keadaan Seperti Ini Saya Coba Merawat Tapi Alhamdulillah Dalam Saya Merawat Rezeki Saya Makin Lancar Karena Tadi Saya Merawat Sesuatu Yang Baik Tapi Tetap Saya Minta Petunjuk Dari Bapak Bapak Yang Ada Di Benda Bagaimana Caranya Solusinya Nanti Kita Coba Usahakan Bangun Lagi Biar Lebih Bagus Itulah Cerita Saya Kemungkinan Saya Bercerita Cukup Sampai Disini Kenapa Kemungkinan Kalau Dicerita Mungkin Panjang Ceritanya Banyak Mesteri Atau Suatu Hidayah Yang Saya Temu Di Desa Mentiang Khususus Saya Jadi Saya Cukupkan Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teretically Budah trailers Dari 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 Passover